Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi paparate monia malam ini Alhamdulillah malam ini paparate rekesempatan untuk buat video tutorial yang ditunggu oleh para sahabatku ya mudahan ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua jadi langkah yang pertama kita gunakan kawat nomor 40 dan senar nomor 6 atau nomor 5 dan pisau dan tahan dan gunting dan untuk leader paparate gunakan kekuatan 14 kilo perp ya jadi malam ini paparate akan buat video tutorial yaitu cara menyambung leader ke kawat dengan menggunakan teknik modern dan teknik biasa jadi videonya tonton sampai habis agar tidak gagal paham ya jadi ini usah paparate gunakan resin hard untuk memuluskan semuanya dan media senternya sebat langsung saja kita buat videonya Bagaimana cara menyembungnya Oke sesuatu jadi langkah yang pertama kita buka dulu kulitnya kawat ini ya dengan menggunakan pisau jadi semuanya kita kupas ya ya Oke setelah kita kupas kulitnya kawat ini perhatikan dengan baik ini dilipat ke atas ujungnya seperti ini ini ujung di atas ya kemudian kita pegang seperti ini kemudian ujung senar ini kita masukkan dari atas ke bawah kemudian tembus ke kiri perhatikan dengan baik perhatikan dengan baik ini masuk kemudian mengarah ke mari kemudian turun ke bawah dan masuk ke sebda dan kawat ini kita munculkan dari samping perhatikan dengan baik ujungnya kita masukkan kemudian 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 tembus ke atas ya jadi sambungannya itu seperti nomor 8 sama seperti menyambung senar oke kita kencangkan terlebih dahulu perhatikan dengan baik yang kita bisa menggunakan agar dia tidak gendor sobatku setelah mulus seperti ini perhatikan dengan baik ini sudah halus sekali ya oke jadi ini adalah langkah yang ketiga ya yaitu kita jarumah di bagian sambungan tersebut kita gunakan senar yang halus sekali lihat kita gunakan dari atas lipat ke bawah kemudian kita tarik jadi perhatikan dengan baik yang diputar itu adalah yang di pegang tangan kiri terima kasih setelah cukup setengah senti seperti ini kita potong dulu ujungnya tersebut oke setelah kita potong kemudian dan di pegang tangan kiri saya yang diputar kemudian kita tarik terus seperti ini oke sudah sampai di ujung kurang lebih hampir satu senti ya mungkin tidak sampai kemudian ujungnya kita pakai potong nanti oke dari ujung ini kita lilitkan dua kali ya lihat ini adalah ujung kita lilitkan dua kali dari atas ke bawah perhatikan dengan baik ya satu dua kemudian kita potong jadi ini adalah sambungan dari kawat tersebut ujung kawat ya kita gunakan lagi seperti tadi dari bawah ke atas satu kali saja ini dijamin kuat ya selam peparit digunakan cara ini Alhamdulillah belum pernah putus di sambungannya jadi untuk sahabat yang belum punya racing racing bening biar tidak pakai tidak masalah terima kasih Oke, sudah sampai di ujung Oke, setelah Selesai Kemudian Kita dilitkan lagi dua kali Sama seperti tadi Kita dilitkan di ujung Kawat Oke Jadi, lihatlah sambungan ini Ini hampir tidak terlihat ya Saya kasih dekat di kamera sekali Ini bisa terlihat Ini dijamin kuat nih Lihat, beberapa retik coba tarik ya Jadi ya, beberapa retik coba tarik ya Ini, sama masih kali tidak Ada yang kendor semua Oke, jadi Kita gunakan racing hard ini secukupnya saja Untuk Bikin sambungan tersebut semakin kuat Jadi, untuk sahabat yang belum punya Tidak masalah Tanpa racing hard pun Bisa Jadi, dia jangan terlalu banyak ya Pastikan tidak ada yang Membesar di sambungan Oke, langsung kita center Ini sudah mulus sekali Kita center dulu agar kering Jadi, lihatlah Ini sudah langsung kering Sudara aku bisa lihat Sambungannya seperti apa Ini dia Mulus sekali, sobatku Hampir sama besarnya dengan Leader asli dengan sambungan Ini dijamin kuat, sobatku Ya Terima kasih Sampau Sampai 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 Nom Set